Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Here we go! MU sukses pinjam Marcel Sabitzer dari Bayern München. Raksasa Premier League Manchester United bergerak cepat menambal skuadnya dengan meminjam gelandang Marcel Sabitzer dari Bayern München pada deadline day jendela transfer Januari 2023. Seperti diberitakan sebelumnya, Manchester United memang butuh seorang gelandang tengah baru, menyusul kepastian Christian Eriksen absen cukup lama akibat mengalami cedera. Manchester United pun langsung mencari gelandang baru pada hari terakhir jendela transfer Januari 2023 dan radar setan merah mengarah ke Sabitzer. Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan bahwa Sabitzer sudah dalam perjalanan meninggalkan Jerman menuju Inggris. Kini, kepastian transfer pun akhirnya didapat. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United sudah pasti mendapatkan Sabitzer dengan skema pinjaman hingga akhir musim tanpa disertai opsi pembelian permanen. Manchester United dan Bayern München bakal mencapai kesepakatan dalam jam-jam terakhir menuju penutupan jendela transfer. Sementara itu, kesepakatan pribadi sudah dicapai lebih dahulu. Sabitzer mengawali karir profesional di negaranya Austria sebelum bergabung dengan klub Bundesliga RB Leipzig, pada 2014 silam. Bersama Leipzig, Sabitzer tercatat bermain dalam 229 pertandingan dengan menciptakan 52 gol di semua kompetisi. Pada musim panas 2021 lalu, Bayern München pun merekrutnya dengan biaya sekitar 16 juta euro. Hingga kini, ia sudah 54 kali membela Bayern dengan mencetak 2 gol. Wadidaw, Christian Eriksson absen per kuat MU hingga apal Mei 2023. Kabar buruk datang bagi Manchester United. Gelandang andalan mereka, Christian Eriksson, dipastikan absen lama dari skuat mereka. Eriksson merupakan rekrutan Manchester United di musim panas tahun lalu. Dalam waktu yang relatif singkat, sang gelandang menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah United. Di akhir pekan kemarin, Eriksson mendapatkan musibah. Ia mendapatkan tackle keras dari Andy Carroll, sehingga ia harus ditarik keluar di alga kontra leading. Manchester United baru-baru ini mengumumkan kondisi terbaru cedera Eriksson, sang gelandang dipastikan menepi lama akibat cedera ini. Melalui laman resmi mereka, MU mengkonfirmasi bahwa Eriksson mengalami cedera yang cukup parah. Ia mengalami cedera di bagian engkelnya, usai terkena tackle dari Carroll. Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan bahwa kondisi ini cukup parah. Alhasil, Eriksson dipastikan akan menepi agak lama dari skuat Manchester United. Dalam pernyataan resmi mereka, Manchester United juga memberikan waktu perkiraan kapan Eriksson bisa kembali. Dari hasil pemeriksaan sementara, ia diperkirakan bakal absen paling cepat hingga akhir April nanti. Paling lambat, ia baru bisa membela MU di awal Mei 2023. Namun situasi ini masih bisa berubah tergantung dari progres pemulihan cedera sang gelandang nantinya. Hari terakhir bursa transfer, MU dikaitkan dengan pemain Barcelona. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut trafinya dari Barcelona di penghujung bursa transfer musim dingin. Seperti diketahui, hari ini merupakan hari terakhir bursa transfer untuk beberapa liga di Eropa termasuk Liga Inggris yang akan ditutup pada pukul 11 malam waktu setempat. Pada hari terakhir bursa transfer musim dingin 2023, Manchester United dikaitkan dengan pemain Barcelona, Rafinha, sebagaimana dikutip dari ekspres. Rafinha sendiri diketahui kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim utama Barca sejak diboyong musim panas lalu dari Leeds United. Meski demikian, belum ada laporan lebih lanjut mengenai tawaran apa yang akan diajukan tim setan merah kepada raksasa La Liga tersebut. Eric Ten Hag sendiri tidak menutup kemungkinan bakal ada rekrutan baru pada hari terakhir bursa transfer jika memang sesuai. Dalam beberapa hari mendatang, saya akan melakukannya jika kami memiliki kesempatan tapi itu tidak tergantung saya, kata Eric Ten Hag. Saya melakukan penelitian, saya punya ide dan profil untuk memperkuat squad ini, imbu matan pelatih Ajax Amsterdam ini. Manchester United sendiri tidak banyak melakukan pergerakan di bursa transfer musim dingin kali ini. Mereka hanya mendatangkan dua nama baru, Jack Boatland dari Crystal Palace serta Woodway Gortz dari Burnley. Keduanya diboyong secara pinjaman. Fabrizio Romano Harry Maguire berpotensi tinggalkan Manchester United. Tapi, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano buka suara terkait spekulasi masa depan Harry Maguire. Kapten Manchester United itu disebut berpotensi meninggalkan Ultra Board. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Maguire tidak lagi bahagia di MU. Ini disebabkan sang back minim diberi kesempatan bermain oleh Eric Ten Hag. Bagayung bersambut, baru-baru ini Maguire mendapatkan tawaran untuk pindah. Klub seri A Inter Milan dilaporkan ingin merekrut sang back di Deadland Day bursa transfer. Romano mengklaim bahwa Maguire memang berpotensi meninggalkan Manchester United. Namun sang back disebut belum akan pindah di bursa transfer musim dingin ini. Menurut Romano, Maguire tidak akan dilepas Eric Ten Hag di musim dingin ini. Ini disebabkan stock back tengah MU saat ini cukup terbatas. MU juga tidak punya dana memadai untuk membeli penggantinya di musim dingin ini. Jadi, Maguire akan dipertahankan Ten Hag setidaknya hingga musim 2022-2023 berakhir. Namun Romano menyebut bahwa Ten Hag akan mempersilahkan Maguire untuk mencari klub baru di musim panas nanti. Sang manajer dilaporkan kurang begitu srek dengan gaya bermain Maguire. Itulah mengapa ia tidak keberatan jika sang back pergi di musim panas nanti. Ten Hag juga dilaporkan menunggu hingga musim panas karena ada banyak opsi pengganti yang tersedia. Jadi, sang manajer siap mendengarkan tawaran untuk sang back di musim panas nanti. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.